Di dalam Matius 3 nomor 11, aku membaptis kamu dengan air sebagai pertanda pertobatan, tetapi dia Yesus yang datang kemudian, dia berkuasa daripadaku, aku tidak layak melepaskan kasutnya, Yesus akan membaptis kepas dengan api. Bulu pantatmu habis, bulu alismu, bulu hidungmu, semua habis, kamu akan menjadi seperti telur manusia tanpa bulu, semuanya gondol, alis tak ada, kumis tak ada, jengkop tak ada, rambut tak ada, bulu mata tak ada, bulu kete gak ada, jambut pun tak ada. Orang yang hidup seperti telur, menggelinding, dimana-mana sekte Kristen ketika membaptis dengan air, orang itu dicebur, atau dicelup, atau dipercik, atau ditenggelamkan, banyak itu terjadi, bahkan gereja membuat kolam untuk baptisan, dicelup, begitu habis lepasnya, diangkat lagi, haluludah, 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 diturunkan lagi, angkat lagi, haluludah, 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 itu kalau dia dibaptis dengan air. Besok hari Yesus datang, oke, pas dibaptis dengan api, bagaimana dong? Selamatan, itu Muhammad sendiri aja berkata, ya kalau Muhammad yang dibangga-banggakan aja tidak selamat, kenapa kita harus mengikuti, sedangkan Yesus Kristus itu bukan cuma selamat dari kematian, tetapi dia memberikan kehidupan, dia alasan juruselamat. Jadi tidak ada alasan menyembah bangka yang mati di dalam kubur, lebih baik kita menyembah Allah yang hidup, yang kembali ke surga, nah itu. Silahkan, kemudian pertanyaan. Bukan terbelit hutang. Kamu Islam atau Kristen? Ibu bukan, Alex, Alex, kamu Islam atau Kristen? Ya, ya, ya. Kamu Islam atau Kristen? Kamu Islam atau Kristen? Kenapa? Halo, kamu Islam atau Kristen? Kenapa jadi ketakutan? Kamu ditanya, eh, kamu malu ya jadi orang Islamnya? Ditanya aja nggak berani ngaku ya. Eh? Kamu ditanya, kenapa malu? Nah, saya tanya kamu dulu, Islam atau Kristen? Baru saya jawab, kenapa kamu malu dengan Muhammad yang sesak itu? Ya, nanya. Nah, ini saya tanya duluan. Saya justru tanya kamu duluan. Saya nanya duluan. Kamu Islam atau Kristen? Ya, kalau kamu nggak ada kepentingan, Kalau kamu malu mengakui agamamu, mending kamu turun. Ngerti? Masa kamu malu mengakui agamamu sebagai orang Islam? Kenapa kamu malu? Bukan terbelit hutang. Kamu Islam atau Kristen? Kamu Islam atau Kristen? Saya beli kepalamu aja bisa. Kamu Islam atau Kristen? Islam atau Kristen? Kenapa malu? Ya, kalau bukan, bukan. Ya, saya sudah jawab, kepalamu saja saya bisa beli. Kerti nggak? Ya, berarti bukan. Berapa harga? Ya, berarti harga kepalamu berapa? Sekarang kamu Islam atau Kristen? Teman-teman, perhatikan bungunya. Dia merasa jijik, merasa malu dengan Islamnya. Ketika dia bertanya, saya menjawab, kenapa keluar dari Islam? Dan dia ternyata malu. Makanya malu mengakui. Ya, sekarang apalagi pertanyaanmu? Iya, Bu. Ya, apalagi pertanyaanmu. Kamu nggak mampu mengakui kamu? Kamu belum dijawab, Bu. Jijik kamu ya? Saya sudah jawab, kepalamu saja saya mampu beli. Bahasa Indonesia apalagi yang harus dipakai? Hah? Bahasa Indonesia apalagi yang harus dipakai? Tadi kan alasannya agak jelas, Bu. Ya, alasannya sudah jelas. Sesat, tidak ada keselamatan di sana. Bahkan perempuan itu dikatakan binatang. Tahu nggak? Mamakmu, istrimu, anak perempuanmu itu dikatakan keledai, dikatakan binatang, dikatakan anjing, dikatakan penghuni neraka, dikatakan otaknya separoh. Masa kamu nggak kasihan, nggak malu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Arsala Rasulullah bilhuda wa dinil haq li huzira wa ladini kuli walau karihal kafirun. Walau karihal menafikun la nabiya bak, da'ama bak. Dua hari ini aku nggak dandan sama sekali. Jadi aku tutup kemaja ya, guys. Oke, teman-teman yang berada dimanapun saat ini menyaksikan unyirifah, reaksin, menampol, dan menunjukkan bagaimana realitas yang terjadi di dunia perapologetan. Apakah ada peristiwa-peristiwa yang mengebohkan, atau peristiwa-peristiwa yang menggelikan, atau peristiwa-peristiwa yang memalukan. Kali ini saya ingin menunjukkan sebuah peristiwa yang cukup mengejutkan, menegangkan, dan mempermalukan umat Kristen, di mana tertangkap basah adanya wanita-wanita Kristen mengiming-imingi umat Islam, para apologet, supaya mereka berpindah keyakinan menjadi penyembah manusia. Dan ini terjadi kepada saudara kita, Jonathan Nandar. Teman-teman, Jonathan Nandar adalah salah satu apologet yang cukup ditakuti di ranah perapologetan. Kenapa? Selain kemampuan berbahasa Ibraninya, Jonathan Nandar ini juga memiliki kemampuan mengolah kata-kata untuk bernarasi, dan juga mampu sedikit banyaknya berbahasa Yunani, dan juga mampu sedikitnya berbahasa Ibrani. Bahkan Jonathan Nandar memiliki tema-tema yang sangat menghantam ulu hati umat Kristiani, di mana tema yang suka dibahas oleh Jonathan Nandar yang membuat kejang-kejang para pendeta membawa materi ilmiah dari kajian Barbara Tering tentang pernikahan Yesus. Maka wajar kiranya banyak orang yang mencoba untuk merayu Jonathan Nandar supaya berpindah keyakinan menjadi Kristen, dan memperkuat kekristenan kemudian, dan menghancurkan Islam dari dalam. Wajar kalau ada niat-niat tersembunyi seperti itu, karena memang kita bisa menemukan banyak umat Kristiani yang cara berapologetnya adalah dengan cara bujuk indomisasi, dan juga pacarisasi, teman-teman. Pacarisasi ini adalah metode yang sangat kurang ajar sekali. Kenapa saya katakan sangat kurang ajar sekali? Selain mendekati hati wanita dan pria muslimah, maka pacarisasi menawarkan nafsu birahi untuk menjadikan umat Islam sebagai orang yang berpindah keyakinan. Saya tidak bicara omong kosong, saya bisa membuktikan apa yang saya sampaikan. Saya akan membuktikan kepada kalian, bahwasannya ada tertangkap basa misionaris perempuan, menawarkan perempuan untuk Jonathan Nandar. Bagaimana videonya? Simak. Ini dia, Cikidot. Cata siapa? Aku dulu kristin. Iya, Kak? Enggak, kamu jangan ngadi-ngadi, ah. Udah tanya barang, tanya nama, diskusi aja kita. Nandar, itu Pak Pongsi. Itu apa yang bengkok, Cak? Itu apa yang bengkok sama panjang itu, Cak? Mana lah aku tahu dirimu yang bilang. Itu belakangmu ada yang panjang dan bengkok itu, lihat, di jendela. Nah. Oh, ini. Ini, ini AC. Kan AC duduk nih. Nah, jadi uapannya nggak tahu mau kemana, jadi taruh di dapur. Dapur panas dong. Guys. Panas dong, kalau uap AC ke situ. Enggak lah, kan di kamar ininya, ditutup. Jadi kan lu, nggak, dia di atas sini tuh, ada ininya. Jadi buka tutupnya. Nandar itu. Ada yang pengen kenalnya sama lu, Nandar. Orang ini sayang sama lu, Nandar. Iya, kalau, kalau gua mau ini, gua bisa, kalau gua melakukan keinginan daging, ya gua bisa dapetin yang paling boha, yang paling cantik. Cuma aku punya iman, punya kebenaran, punya roh, kudus. Aku menolak semua tawaran-tawaran kayak kamu, gitu ya. Tawaran apa? Lu mau ngelis, kan gue bilang lu mau ngelis. Kalau lu nggak ngelis, kapan lu dateng-dateng lu ke tempat gua? Bukan, Mata. Kamu kan sudah nawarin saya, kan? Nandar, mau nggak adik saya? Kamu pernah kan nawarin saya cewek? Nandar, mau nggak sama adik saya? Kamu pernah nggak nawarin gitu? Ini dia, adik gua. Tapi gua dipreming loh, dipikir adik kandung gua loh. Padahal nggak ada loh, adik kandung gua tuh udah nikah, guys, semua. Gua dipreming, adiknya, adik kandungnya ditawarin si Nandar, kata, padahal adik gua udah nikah, udah married. Nggak, gua bilang adik angkat yang ada di sini. Astaga. Lu dipreming kok terus loh. Sama-sama saudara-saudara si Nandar nih. Yang preming siapa? Lu yang nawarin gua, Nandar, kamu masuk Kristen aja. Nanti saya kasih adik saya. Kamu kan yang ngomong. Mau saya tunjukkan videonya? Yang ngomong kayak gitu siapa? Kamu kan? Lu, aku yang disalahin. Dasar. Lu yang nawarin gua tunjukkan videonya nih. Ya mau nggak gua tunjukkan videonya? Ica. Lu adik sudah nikah, ditawarin sama gua. Bukan adik kandung gua, dodol. Masa adik gua... Ibar kan gini, masa gua mau kasih adik gua ke ruang-ruang yang gelap, ngadih-ngadih lu. Nggak akan mungkin gua menjerumuskan adik gua sama lu. Lu rugi lah gua. Ngadih-ngadih lu. Oke, 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 oke. Nih, saya tunjukkan ya, barang buktinya. Iya, itu memang adik gua. Emang adik, kalau adik itu, mesti adik kan penggua. Kadang-kadang, yang juga jadi orang. Nah, ini ada videonya nih. Kamu jangan bohong. Ya. Nih, videonya ada, masih. Nah, itu videonya ada, gua tahu itu. Itu adik ya di sosial. Nah, lu bilangnya, lu bilangnya adik nih nih. Iya, emang adik. Ini kan mirip lu, tuh kan. Ica iming-imingi wanita cantik, asalnya nantanandar masuk kristian. Tuh, mirip lu. Serah lu lah. Tentang aja deh, datang mendingan kamu semua yang tobat. Aku tuh kasihan sama kamu. Nih, kalau kamu tobat, tenang aja. Berarti adik aku kukasnya mau ngomong nggak? Ah, enggak. Ande lu lah-gila, picok. Enak aja. Adik gua cewek tahu, cakep lagi enak aja lu. Jadi, kalau aku tahu ya. Jadi, kalau... Ya, emang iya. Aku punya adik. Iya, berarti lu nawarin adik lu ke gua, kalau gua masuk Kristen. Oh, kenapa kasihan sama lu? Kasian apa? Daripada lu terombang ambing hidupnya. Lu tuh terombang ambing hidupnya, nantan. Kesian gua. Terombang ambing gimana? Terombang ambing oleh laut. Aduh, Kang Alumni. Wah, Kang Alumni ini pagi-pagi mesti aku. Sungkan aku kalau Kang Alumni mampir ini mesti. Kalau nggak topi, ya rambut. Kalau nggak rambut, ya paus. Ah, Kang Alumni ini hebat nih. Masih muda teman-teman orangnya, Kang Alumni ini. Nandar penyesat, iya. Manusia, manusia rekam. Kamu kan katolik, Cak. Aku boleh nanya nggak, Cak? Nggak, nggak, nggak. Gua nggak mau nanya-nanya agama. Aku penasaran dengan Salamaria. Kamu kan nge-share video Salamaria, toh. Emang kenapa? Ya, bunda Allah, bunda surga. Aduh, gua di-report nih teman-teman nih. Makasih yang ngasih topi. Nggak kelihatan gua di-report nih. Baru saja. Turun-turun lah. Turun. Jangan turun. Jangan turun. Gua nanya dulu sama lu. Nggak, ini bukan nanya. Nggak apa-apa dah. Rungkat juga. Masih ada akun tiga lagi ya, lu. Oh, sinanya dari cari RK. Salamaria. Doa Salamaria. Doa Salamaria, bunda Allah yang kudus. Nggak usah diskusi, katanya. Iya, nggak usah diskusi. Nggak usah. Tuh kan, kenapa sih orang-orang Kristen kalau aku tanya Bible kepada ketakutan semua. Aku ngini loh, Nadar. Gua tanya sama lu. Agama lu berbeda kan sama kita. Benar nggak? Ya, makanya aku pengen tahu agamamu. Tanya sama lu. Agama berbeda nggak? Aku pengen tahu makanya. Gua tanya ini. Nggak, gua katanya. Agama berbeda nggak? Nggak, kita agamanya agama Tauhid. Nggak, lu sama agama Islam sama Kristen berbeda nggak? Ya, bedalah. Kristen kan agamanya sama Islam berbeda nggak? Ya, beda. Tuhannya Islam sama Kristen berbeda nggak? Tuhannya Islam dan Kristen ya beda. Nah, lu ngapain cari duit jual agama? Loh, sejak apa ini cari duit jual agama? Nah, kan ini ibaratnya lu kan jual agama. Mana ada gua jual agama? Ini artinya jual agama, Nanda. Gua nanya baik-baik. Tuhan berbeda. Oh, surga berbeda. Gua nanya baik-baik. Apa namanya? Kitab berbeda. Nah, lu ngapain ngusikin agama orang? Udah tahu semua berbeda. Gua nanya. Ya, nggak perlu ke lu tanya. Lu imani aja iman lu. Lu ikutin aja agama lu. Lu sembah aja Tuhan lu. Nggak usah senggol-senggol agama orang lu. Tanya-tanya agama orang. Lu mau jual agama? Kurang duit lu. Gua punya beras itu. Gua enggak. Ica, gua nggak ngurusin. Agama lu. Gua pengen tahu agama lu. Sekarang gua tanya sama lu. Lu ngapain cari tahu sedangkan agama berbeda? Tuhan berbeda. Iya, kan ada misi penginjilan. Kamu kan menginjili saya. Saya pengen tahu tentang agama katolik. Masa kamu? Saya tanya agama katolik kok kelojotan. Lu imani aja. Ica, lu jadi protestan aja. Kalau katolik itu memberhalakan Bunda Maria. Lu, lu sekarang gua bilang sama lu, Nandar. Mau orang Kristen nyembah apa? Kan nyembah? Urusan lu di mana? Ya kan gua tanya. Nggak ada urusan lu. Nah itu dia teman-teman ya. Di mana Ica tantrum ketika terbongkar bahwa dia pernah menawarkan Yonatan Nandar. Adiknya kalau Yonatan Nandar itu masuk agama Kristen. Dan ini sangat lucu sekali teman-temannya. Begitu gampangnya mereka menawarkan. Mohon maaf ya. Perempuan. Adiknya sendiri ditawarkan kepada Yonatan Nandar. Apalagi harta benda. Adiknya aja ditawarkan. Supaya apa? Supaya orang-orang bisa menjadi Kristen. Jadi saya akan tunjukkan satu video lagi Kristenisasi ya. Dan ini penting pengetahuan ini. Supaya kita berwaspada. Supaya kita tidak gampang untuk percaya begitu saja. Dengan apa yang mereka tawarkan dan janjikan. Jangan gampang merubah akidah hanya karena janji-janji semata. Ini teman-teman perhatikan satu video dari Bunda Irene. Nasihat bagi kita bersama. Terkait tentang adanya Kristenisasi yang memang ada. Karena beliau adalah mantan biarawati. Mari kita dengarkan. Mereka lakukan misalnya dengan selain dengan memanfaatkan kondisi bencana, keterburukan ekonomi, ada juga mereka melakukan Kristenisasi itu dengan budaya. Kita lihat saja bagaimana dahulu mereka mengkristankan umat Islam dengan pengaruh. Ngapain wajahmu cantik kamu pakai jilbab. Kalau pakai jilbab itu seperti orang pocongan. Kok pakaianmu kayak ninja. Macem-macem. Macem-macem. Banyak sekali ejekan. Tapi setelah kemudian mereka mendapatkan kesulitan untuk melepaskan jilbab umat Islam, jilbab muslimah, saat ini pun ternyata mereka justru menyamar menggunakan atribut umat Islam yang laki-laki pun pakai kopya, pakai peci, pakai baju kuku, dan lain sebagainya. Memirip-miripkan penampilan dengan orang Islam. Dan ternyata teman-teman apa yang disampaikan oleh Bunda Irene ini bukan omong kosong. Karena memang faktanya kalau kita lihat teman-teman saya buktikan kepada teman-teman semua ya bahwa apa yang disampaikan oleh Bunda Irene ini bukan omong kosong dan memang fakta. Saya akan pertontonkan kepada antum semua metode mereka menginjili di TikTok dan itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bunda Irene. Mereka memirip-miripkan pakaiannya dengan umat Islam. Salah satunya adalah ini teman-teman perhatikan ini orang ini ya. Lihat profilnya, lihat apa yang dia pakai teman-teman saya tunjukkan profil dari orang ini ya bernama akun Bang RK. Perhatikan teman-teman saya bukakan kepada Anda semua ini adalah bukti kalau apa yang disampaikan oleh Bunda Irene itu betul. Mereka mencoba memirip-miripkan pakaiannya dengan kita umat Islam. Ini dia teman-teman sudah melihat disini adalah akun penginjil atau salah satu Kristen Katolik ya. Kalau tidak salah dia ngaku Katolik. Namanya Bang RK. Coba lihat profilnya teman-teman. Coba lihat profilnya. Itu bukan penampilan normalnya Katolik. Umumnya Katolik teman-teman. Bukan penampilan normalnya orang Katolik. Perhatikan. Bukan penampilan normalnya orang Katolik. Melainkan ini terlihat seperti siapa? Umat Islam. Umat Islam. Perhatikan. Ini terlihat seperti umat Islam. Jadi kalau kita saksikan bersama. Metode yang disampaikan oleh Umi Irene itu betul adanya. Orang ini terlihat seperti umat Islam. Lihat. Perhatikan. Pakai songkok ada tasbih. Nanti dia akan katakan kalau itu adalah mereka yang lebih dulu seperti itu. Tapi kenapa? Pertanyaannya kenapa harus seperti ini? Kenapa harus seperti ini? Kenapa? Karena ini yang dikatakan oleh Umi Irene. Umi Irene menjelaskan bahwa mereka akan terlihat seperti umat Islam. Supaya kalian terjebak masuk ke komal mereka dan tertipu dengan mereka yang ingin mengkristankan orang-orang Islam. Inilah terkadang penipuan itu. Kita tidak boleh menyerupai mereka. Karena dalam Islam sendiri kita tidak boleh menyerupai mereka. Ingat itu ajaran Islam. Nah lalu bagaimana dengan mereka? Saya teringat dengan dalilnya Paulus yang mengatakan kalau bertemu Yahudi seperti orang Yahudi. Kalau bertemu dengan orang ahli Torah seperti orang Torah. Walaupun tidak mengikuti ajaran Torah. Supaya mereka dapat memenangkan. Berbulu domba ini hal yang lumrah bagi mereka. Perhatikan teman-teman. Berbulu domba dari segala berbulu domba ini hal yang lumrah. Jadi apa yang disampaikan Umi Irene ini bukan isapan jempol belaka. Dan teman-teman lihat bagaimana banyak sekali ya. Ini satu lagi akun Kristen. Saya tunjukkan kepada teman-teman semua banyak akun Kristen yang ala-ala Islam. Dan ada satu lagi nih. Ada satu foto yang ingin saya perhatikan. Ini dia ngakunya Muslim. Dia ngakunya Muslim. Tapi ini kita jangan tertipu. Ini ngakunya Muslim tapi jangan tertipu. Saya tunjukkan kepada Anda semua bentuk kita tidak sembarangan. Perhatikan wanita ini menggunakan hijab. Nama akunnya adalah Cipa teman-teman. Ada informasi yang datang ke saya bahwa akun ini sering mangkal di tempat bombom. Dan perhatikan bahwa akun ini adalah akun yang sering nongkrong di roomnya bombom. Nah sudah terlihat teman-teman. Nah ini namanya akunnya Cipa. Tapi perhatikan dia menggunakan jilba. Apa yang dia bahas? Sosok Masriwati AS NS Salon 3 yang viral karena diduga larang jemaat Kristen beribadah. Nah jadi ini teman-teman. Di sini teman-teman. Nah perhatikan malaikat Israel namanya RT6 Cip. Nah kalau dia Islam mustahil dia rela. Ini kan ejekan. Namanya RT6 Cip. Tapi lihat dia menggunakan jilbab. Ada orang Katolik, orang Kristen membiasakan pakaian seperti ini. Tidak ada. Maka memang mereka memang sengaja terlihat ke Islam-Islaman. Supaya mereka bisa memurtadkan umat Islam. Na'udzubillah, summa, na'udzubillah. Jadi kita ulangi apa yang disampaikan oleh Ibu Irene Handono itu. Bukan isapan jempol, bukan fitnah. Melainkan kenyataan yang sudah kita hadapi. Lanjut kita dengarkan apa kata beliau. Niatnya supaya diterima dalam komunitas tersebut. Diterima dalam komunitas Islam. Dan apa yang terjadi? Sekarang pun sudah ada. Yang mereka ini aliran dari Kristen. Yang menyatakan bahwa mereka pun membaca Injil. Dan Injilnya itu bahasa Arab. Jadi pakai Injil berbahasa Arab. Dan lebih jauh pun ada juga di antara mereka. Kristen Ortodoks Syria. Yang kemudian dimasuk ke Indonesia. Entah dibuat sepenuhnya dari Syria ke Indonesia. Atau diadopsi juga dengan budaya setempat. Maka intinya mereka menyatakan bahwa mereka pun sholat. Dan mereka kemudian mulai dengan penuh siasat mengatakan orang Israel coba sholatnya berapa kali? Lima kali kan kata mereka. Kami tujuh kali kata mereka. Jadi sempurna yang mana antara yang lima tambah yang tujuh? Dan mereka jawab sendiri. Tentu ya tujuh kali kan katanya. Lah orang yang berdialog dengan mereka mengatakan. Nah orang Islam lima kali aja kadang ada yang gak sempat sholat. Bagaimana? Oh gak apa-apa. Tuhan itu maha pengasih. Kalau gak sempat sholat tujuh kali gak apa-apa. Sekalipun diterima. Tapi ada laki yang mengatakan. Aduh tiap hari sholat capek. Jadi bagaimana? Oh kalau dalam Kristen gak apa-apa. Gak sempat tiap hari seminggu sekali cukup. Ada yang mengatakan. Oh kalau begitu seminggu sekalipun gak mungkin. Saya orang sibuk. Saya selalu bepergian. Gak apa-apa setahun sekali. Pernah? Ya itu dia teman-teman ya. Pernyataan atau pengajaran dari Bunda Irene memperingatkan kita. Supaya hati-hati dengan mereka-mereka ini yang terlihat seperti orang Islam. Dan bahkan menipu. Dan bahkan saya punya video pendeta TikTok. Yang kurang ajarnya lagi kan diinjili ini anak kecil. Diinjili anak kecil ini. Anak kecil yang tak tahu apa-apa dengan orang-orang. Orang wanita. Makanya kita wajib belajar Bible. Supaya kita gak dibodoh-bodohi seperti ini. Ini bukti bahwa memang mereka melakukan segala cara untuk menipu umat Islam. Satu. Mak tahu ya surat-surat al-sukruf 61 ya. Ya tahu adik. Tahu ya surat-surat al-sukruf 61 ya. Sambil yang lain tap-tap layarnya adik ya. Mak tahu mak surat-surat al-sukruf 61 mak. Gak tahu. Oh itu namanya Isa. Isa itu adalah... Kiamat nih mak. Nah mak kan umurnya 55 tahun. Nah kalau menurut Isa bahwa umur manusia itu hanya 70 tahun. Kalau dia kuat 80 tahun. Lebih daripada itu kesukaran mak. Nah kalau mak mati mak kemana nih kalau mak mati? Ayo mak mau mak. Kalau mak mati nanti mak kemana? Ke sorga apa ke neraka mak? Hah? Ke sorga. Oke mak. Kalau ke sorga mak. Jalan satu-satunya ke sorga. Kata surat al-sukruf 61. Hanya melalui Isa al-Masih. Itulah jalan satu-satunya menuju ke sorga mak. Ya. Nanti Allah yang akan menunjukkan jalan kita. Gak tahu. Oh sudah tahu? Gak tahu. Oh gak tahu. Makanya kakak kasih tahu ya. Kakak kasih tahu sama adik ya. Bahwa untuk bisa kita ke sorga. Kita hanya perlu percaya kepada Isa al-Masih sebagai Tuhan Mak. Ya adik. Ini cukup ya. Sudah terlihat teman-teman ya. Kalau ini adalah sebuah penginjilan terbuka dan terang-terangan. Dimana dia secara terang-terangan mengajarkan agamanya kepada orang yang sudah beragama. Dia tahu kalau ibu itu muslim. Dia tahu kalau adik itu muslim. Tapi dia mengajarkan untuk menyembah Yesus. Ini termasuk pelanggaran dalam undang-undangan. Undang-undang penis agama ya teman-teman. Tidak boleh menyiarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka terang-terangan. Jadi salah tidak ketika kita muncul para apologet ini. Apakah kita sebagai seorang apologet ini akhirnya bersalah melakukan ini? Tidak. Tidak boleh menyebarkan. Tidak boleh menyebarkan. Menyiarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Nih. Saya kasih apa ya. Data. Saya ingin tunjukkan data kepada teman-teman. Pengaturan penyiaran agama di Indonesia tergambar dari keputusan Menteri Agama nomor 70. 1978 yang mengatur tentang pedoman penyiaran agama. Pertimbangan dikeluarkan keputusan Menteri Agama nomor 70 tahun 1978. yang mengatur tentang pedoman penyiaran agama termaktub dalam pasal menimbang yang menyatakan bahwa bahwa kerukunan hidup antarumat beragama merupakan syarat mutlak bagi persatuan dan kesatuan bangsa serta memantapkan stabilitas nasional dan keamanan nasional. Bahwa dalam rangka usaha memantapkan kerukunan hidup antarumat beragama, pemerintah berkewajiban untuk melindungi setiap usaha pengembangan dan penyiaran agama. Bahwa oleh karena itu perlu diatur tentang pedoman penyiaran agama. Keputusan Menteri Agama nomor 70 tahun 1978 juga menyebutkan bahwa dibentuknya peraturan ini adalah memperhatikan petunjuk Bapak Presiden Republik Indonesia tanggal 24 Mei 1978 alasan dibentuknya keputusan Menteri Agama nomor 70 1978 terdapat dalam penjelasan umumnya. Dirumuskan dalam penjelasan tersebut bahwa di dalam penyiaran dan pengembangan agama, pemerintah memandang perlu untuk memberikan pedoman penyiaran agama agar pengembangan dan penyiaran agama tersebut tidak menimbulkan eksis-eksis negatif yang mengakibatkan retaknya kerukunan hidup antarumat beragama. Perhatikan teman-teman. Dan kemudian oleh karena itu pengembangan dan penyiaran agama tidak boleh ditunjukkan kepada orang dan orang-orang lain yang telah memiliki teman-teman. Perhatikan ya, saya bawakan jurnal kepada Anda semua. Biadabnya mereka telah melanggar aturan-aturan yang telah dibuat oleh pemerintah kita. Saya perhatikan, saya tunjukkan kepada Anda semua. Oh belum saya tampilkan datanya ya. Ini adalah datanya pengaturan penyiaran agama. Saya ambil dari sebuah literasi teman-teman. Ini adalah jurnal ilmu hukum. Aletia ya. Jurnal hukum Aletia perhatikan. Nah, aturan penyiaran agama. Saya tadi sudah tandai teman-teman yang saya baca. Mohon maaf. Nah ini dia. Dirumuskan dalam penjelasan tersebut bahwa di dalam penyiaran dan pengembangan agama, pemerintah memandang perlu untuk memberikan pedoman penyiaran agama agar pengembangan dan penyiaran agama tersebut tidak menimbulkan ekses-ekses negatif yang mengikibatkan retaknya kerukunan hidup antarumat beragama. Oleh karena itu, pengembangan dan penyiaran agama tidak boleh ditujukan. Perhatikan. Tidak boleh ditujukan kepada orang yang dan atau orang-orang lain yang telah memeluk suatu agama yang berbeda. Ini aturannya. Umat beragama sebagai warga negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila telah sepakat mengutamakan persatuan dan kesatuan dan negara di atas kepentingan sendiri, golongan, perbedaan agama, dan lain-lain. Perhatikan teman-teman. Dan kemudian mereka sendiri. Kemudian mereka sendiri. Keputusan Menteri Agama No. 70 tahun 1978 tentang pedoman penyiaran agama menetapkan bahwa Pertama, untuk menjaga stabilitas nasional dan demi tegaknya kerukunan antarumat beragama, pengembangan dan penyiaran agama supaya dilaksanakan dengan semangat kerukunan, tenggang rasa, depo seliro, saling menghargai, hormat menghormati, antarumat beragama sesuai jiwa Pancasila. Kedua, penyiaran agama tidak dibenarkan. Perhatikan teman-teman. Keputusan Menteri Agama 70 tahun 1978. Kedua, penyiaran agama tidak dibenarkan untuk ditujukan terhadap orang atau orang-orang yang telah memeluk suatu agama. Dilakukan dengan menggunakan bujukan, pemberian material, uang, pakaian, makanan, minuman, obat-obatan, dan lain-lain. Agar supaya orang tertarik untuk memeluk suatu agama. Dilakukan dengan cara-cara penyebaran pamflet, buletin, majalah, buku-buku, dan sebagainya di daerah-daerah di rumah. Terima rumah kediaman umat yang beragama. Dilakukan dengan cara memasuk, keluarkan ke rumah orang-orang yang telah memeluk agama lain dengan dalil apapun. Dengan dalih apapun. Perhatikan teman-teman. Keputusan Menteri. Dan ini ada di Jurnal Hukum. Memeluk agama lain dengan dalih apapun. Ketiga, bila mana ternyata pelaksanaan pengembangan dan penyiaran agama sebagaimana yang dimaksud diktum. Kedua, menimbulkan terganggunya kerukunan hidup antarumat beragama akan diambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangannya berlaku. Keempat, seluruh aparat Departemen Agama sampai ke daerah-daerah diperintahkan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan ini. Dan selalu mengadakan konsultasi atau koordinasi dengan unsur pemerintah dan tokoh-tokoh masyarakat. Setempat. Kelima, keputusan tersebut mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan. Pasal penjelasan diktum kedua keputusan Menteri Agama nomor 70 tahun 1978 berisi rumusan ketentuan. Jadi ditekankan supaya tidak menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Namun yang mereka lakukan adalah menginjiri seluruh makhluk. Mereka tidak peduli itu. Mereka tidak peduli bahwa mereka menginginkan kita semua masuk agama Kristen. Jadi inilah teman-teman pentingnya kita membentengi akidah umat dengan melakukan perlawanan. Perlawanan kita apa? Ketika mereka sebarkan agama kepada orang-orang yang mengerti kristologi dan teologi. Mari kita bahas diskusi akademis. Siarkan. Siarkan pampang. Biarkan siapa yang memilih nanti huja yang paling masuk akal dan rasional. Inilah kenapa ada apologet. Jonathan Nander saja apologet ditawari perempuan loh. Adeknya Ica. Apalagi orang-orang awam. Harta mana yang tidak akan mereka tawarkan. Beginilah kedudukan mereka di depan kita. Mereka suka menawarkan apa yang menjadi keinginan-keinginan manusia. Hati-hati teman-teman. Maka saya mengimbau buat teman-teman muslim. Supaya berhati-hati ketika bertemu komal-komal Kristen. Berhati-hati dengan orang yang mengaku Islam padahal mereka adalah misionaris. Berhati-hati dengan C1, C2, C3, C4, C5, C6. Hati-hati. Mereka boleh menipu. Mereka boleh mendatangi kita. Untuk mengajarkan agama mereka. Supaya kita ikut menyembah kepada manusia yang mati tergantung terkutuk di tiang salib. Menurut Galatia pasal 3 nomor 13. Oleh karena itu, demikianlah saya mengingat dan mengimbau teman-teman semua. Berhati-hati dengan tipikal orang seperti Lina Wijaya. Yang datang terang-terangan membagikan kaos berbentuk. Ada Tuhan berbentuk di dalamnya. Kemudian hati-hati dengan orang-orang tipikal Ica. Yang menawarkan adiknya untuk kalian agar masuk Kristen. Hati-hati dengan pendeta Syaunara. Yang bahkan mempelintir Al-Quran. Untuk supaya kita tersesat mengikuti mereka. Berhati-hati. Waspadalah, waspadalah. Belajar Kristologi. Belajar. Dengarkan kami para apologet berhujah. Membantah mereka. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Wabila hitafiqlodeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada kata-kata salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.